Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nur Awal dari kota Purbalinga Kebetulan saya memiliki salah satu cerita mistis Kala itu sedang mengendarai mobil sendirian Selepas mengantar nenek dan anaknya pulang dari desa seberang Cerita seram ini terjadi dua minggu selepas hari raya Idul Fitri tahun ini Kala itu tepat pukul jam setengah sembilan malam Aku mengantarkan nenek dan anaknya ke rumah dengan mobilku Tapi ada satu hal yang buat aku takut-takut Yaitu ketika lewat jalan dan kanan kirinya hutan Dan itu gelap kulitnya semua Di perjalanan sebelum sampai ke rumah nenek Aku tuh melihat celupet kain putih Di dekat pohon Aku tahu dan melihat Karena si kelas kayak lampu sorot mobil gitu loh Tapi yaudah Aku mencoba acuh dan pura-pura gak melihat Beberapa menit sampai rumah nenek Kala itu jam menunjukkan jam sembilan Dan sudah pasti tetangga-tetangga sudah tidur Pong udah sepi Kemudian aku masuk ke rumah nenek Dan bantu angkat-angkatin oleh-oleh yang diberikan olehku Lalu minum sebentar Pamitan pulang Tapi kala itu tuh nenekku pengen aku nginep Soalnya kata nenekku kayak gak enak gitu loh hatinya Tapi aku juga kan udah ada janji sama temen-temen di kampung buat main karambol Ya wis aku gak jadi binep rumah nenek Selepas pamitan Pelan-pelan aku mengendarai mobil menuju rumah Dan bener saja Ketika aku masuk mobil Aku tuh mencium seperti daging panggang Ya aku cari sumber baunya toh Terus di dalam mobil Aku inget betul hawanya Hawanya itu panas dan engap Padahal kaca mobil tak buka sedikit loh Yang membuat aku trauma Adalah waktu ketika aku mencari bau sumber daging itu Sengaja aku lihat kaca depan yang bisa melihat bangku belakang Ada sosok samar gitu Dan aku inget Mukanya tuh gosong Terus daging di mukanya tuh kayak merah merona Sumpah Aku merinding sih Kalau inget-inget waktu kejadian itu Dan waktu itu hampir aja aku nabrak pohon Yowis yowis selanjut ke cerita Aku waktu itu bingung Mau berbuat apa Kayak pura-pura Gak ngelihat Tapi tetap saja takut Wah gugup parah lah pokoknya Gak cuma itu aja Sosok yang di belakang mobil Itu tuh kayak bersuara Seperti orang merinding kesakitan Ya pasti sambil mengendarai mobil Aku baca doa dong Ayat-ayat suci Al-Quran Ya sebisa kulah Pokoknya suasananya udah Gak karuan banget lah waktu itu Wah merinding aku Setelah kejadian itu Aku demam sampai satu minggu Ya mual Ya sakit kepala Ya udah deh Aku coba ke dokter Untuk tanya Saya tuh sakit apa tau sebenernya Terus kata dokter Katanya Gak sakit apa-apa Gak menjawab gitu Ya wis Akhirnya Mau gak mau Aku diubatin ke anak indigo dong Dan kata anak indigonya Sosok tersebut Nempel Di bagian kaki kananku Iya Hingga sekarang Aku trauma sih Kalau mau ke rumah nenek Lewat jalan itu lagi Lebih baik Aku lewat jalan agak jauh deh Yang gak sepi dan gelap bulitan Kami Ada di sekitar kamu Terima kasih Terima kasih.